hmmm wangi banget langsung kita makan temen-temen hmmm Halo sahabat semua balik lagi sama gue William di channel Koko Kuliner dan hari ini gue pengen kasih kalian resep kroket ayam nah kroket ayam kita kali ini resepnya simple nggak kayak kroket-kroket yang biasanya kalian tahu yang biasanya itu bahan-bahannya banyak banget bikinnya agak ribet dan pastinya membutuhkan waktu yang sangat panjang nah kali ini gue bakal kasih kalian resep kroket yang istilahnya lebih gampang dibuat dan lebih simple oke nggak usah pakai lama gue langsung kasih lihat kalian apa aja bahan-bahan yang kita butuhin untuk bikin kroket ayam ini habis itu baru kita masak bareng-bareng guys oke sahabat semua yang kalian lihat saat ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kroket ayam nah kita mulai dari bahan isiannya dulu ya untuk bahan isiannya disini gue ada mentega nanti kita buat menumis terus ada bawang bombay ada buncis ada wortel terus disini ada bawang merah bawang putih dan daun bawang temen-temen selanjutnya disini gue ada ayam ayamnya ini gue potong kotak-kotak ya selanjutnya untuk bumbunya disini ada chicken powder ada lada ada garam ada mecin ada gula nah selanjutnya disini ada tentang tentangnya disini udah gue goreng setelah itu udah gue mes juga ya biar cepet aja selanjutnya disini ada tepung nah ini tepung terigu mau protein tinggi mau protein rendah sama aja untuk pengikat aja selanjutnya disini ada tepung roti yang terakhir disini ada telur oke temen-temen ini aja bahan-bahan yang kita butuhin untuk bikin kroket isi ayam oke sekarang kita pindah ke kompor untuk membuat isian kroketnya dulu oke sahabat semua ini penggorengan gue udah cukup panas dan sekarang saatnya kita masukin menteganya dulu nih nggak usah sampai terlalu cair gue mau masukin ininya dulu nih bawang bombaynya ya kita komit dulu sampai wami oke ini udah sangat wangi sekarang selanjutnya kita masukin nih 3 bawang-bawangannya ya ada bau merah, bawang putih, sama daun bawang masuk semua langsung temen-temen bisa lihat ini udah layu ya bawang merahnya bawang putihnya udah layu dan udah wangi banget selanjutnya kita masukin ayamnya dulu ayam yang kita masukin buang sekali buang sekali ya sekarang kita masukin bahan terakhir yaitu sayurannya ini ada buncis juga wortel langsung masuk semua oke temen-temen nggak usah nunggu sampai layu kita langsung masukin bumbu-bumbunya ini ada garam gue masukin setengah sendok teh ini ada chicken powder gue masukin setengah sendok teh juga nah ini ada machine nih ya kita masukin satu sendok teh nih biar mantap bergerak yang terakhir ada gula seperempat dan yang terakhir lah ini ada lada kita masukin lagi seperempat nanti kalau kurang masih bisa ditambah kita masukin cukupnya dulu oke isiannya mau gue cobain dulu bakal juga pas rasanya hmm semuanya pas nggak perlu ada yang ditambahin lagi manis, asin, gurih dan sayurnya masih garing sepertinya cukup nanti kalau terlalu lama sayurnya jadi nggak garing lagi nah begini aja gampang banget isian dari kroket ayam kita oke temen-temen semuanya ini bahan-bahannya udah beres ini isian untuk kroketnya ini ada garam, ada lada, ini ada tepung ada telur, ada tepung panir nah temen-temen sekarang kita proses dulu kentangnya kentangnya kita masukin ke dalam standish bowl ini untuk cara pembuatannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya gue taro video kemarin gue bikin perkedel intinya sama aja cuma kentang digoreng terus kita mesh dan tapi ini nggak pakai bawang nggak pakai macem-macem langsung kita marinasi aja pakai sedikit garam sedikit aja ya karena isiannya juga udah asin untuk ngasih rasa aja sama sedikit lada oke cukup nah selanjutnya ini gue ada tepung tepungnya satu per sepuluh dari si kentangnya kita masukin langsung kita aduk-aduk ini sudah mulai tercampur ya temen-temen sekarang kita masukin telurnya ya satu aja satu bukir aja udah cukup langsung kita aduk-aduk langsung kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini kentang kita udah jadi kayak adonan gitu ya nah setelah sudah jadi seperti ini contohnya si kentangnya ini sudah bisa kita proses ya oke kita lanjut ke step berikutnya ini kita buka dulu telurnya ya dua-duanya ya temen-temen ini kita kocok aja kocok asal-asal aja ya oke sudah beres kita ambil seberapa besar kita mau tinggal gue masukin isinya terus tinggal ditutup aja terus kita genginin kita rapihin ini kita telurin langsung langsung kita taruh di tepung panir nah cantik sekali setelah ini baru kita taruh di meja nah sudah jadi satu kita lanjut lagi kita habisin oke temen-temen dan ini adalah roket terakhir kita nih ya waduh sisa adonannya dikit mau dua nah jadi satu juga kegedean jadi gak apa-apa kita bikinnya ukuran jumbo super besar wuuu masukin topingnya gila gede banget nih ya ya langsung kita tutup oke oke sekarang saatnya kita panirkan satu persatu ya sudah seperti ini kita taruh di sini ya temen-temen ya temen-temen ya atau lebih mudahnya lagi kita pindahkan ke wadah yang lebih besar oke oke dan ini adalah yang terakhir ya sudah beres semua croquet kita ini temen-temen ini dia croquet kita dan sekarang saatnya kita goreng croquetnya oke sahabat semua ini dia croquet ayam kita terus ini minyaknya juga udah cukup panas jadi langsung kita goreng aja minyaknya jangan terlalu panas ya temen-temen ya biar si tepung panirnya itu bisa matang dengan baik karena si kentang dan isiannya semua udah matang ya jadi kalau kita hajar api gede nanti malah gak bagus hasilnya ya temen-temen nah temen-temen ini croquet kita udah mau matang kalian bisa lihat wow warnanya sungguh luar biasa cantik ya temen-temen ya dan ini juga pasti dalamnya sangat-sangat lembut tuh temen-temen bisa lihat sendiri ukurannya jumbo-jumbo oke gua rasa ini udah cukup warnanya udah bagus ya sekarang saatnya kita matikan terus kita angkat aja temen-temen jadi gede banget dan mantep banget oke sahabat koko kuliner semuanya ini dia croquet kita udah jadi ya temen-temen intinya bikinnya gampang banget kan jadi langsung aja gua cobain nah sebelum kita cobain kita lihat dulu isinya temen-temen iya kalian lihat fuuuuuh mantep banget ya masih panas-panas dan isinya itu melimpa hmm wangi banget langsung kita makan temen-temen hmm kalau resep aslinya itu sebenernya mereka biasanya pakai susu hmm bubuk bisa juga pakai susu full cream ya tapi kalau gua pribadi lebih suka begini aja rasanya sih nggak perkedel-perkedel banget ya karena kita masih ada beberapa item yang kita tambahkan dan kita kurangkan contohnya kalau untuk perkedel kan pakai bawang merah, bawang putih disini nggak terus kentangnya itu cuma kita marinasi pakai garam dan lada aja jadi cuma kentang, garam, lada terus kita tambahin tepung biar dia lebih padat temen-temen jadi ini permainan rasanya ada di isiannya sama si kulitnya ini nih di luarnya ini yang crispy banget ini temen-temen oke setelah itu coba ya hmm enak banget jadi temen-temen bisa lihat sendiri ya ini tuh apa namanya isinya tuh tebel tapi tetep empuk banget dan yang pastinya luarnya tuh garing banget hmm kalau kalian misalnya mau bikin buat stok kalian bisa digoreng setengah katen dulu jadi api panas dimasukin begitu dia warnanya udah agak kekuning-kuningan jangan sampai kuning kayak gini itu udah boleh diangkat oke temen-temen terima kasih semuanya yang udah nonton video hari ini jangan lupa untuk di klik like subscribe dan juga komennya sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye